Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel kami pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanaman kembali kita akan membahas mengenai tanaman hias yaitu tanaman agronema kita akan membahas tanaman agronema ini secara lebih mendetail dari media tanam yang digunakannya terus penempatan yang baik untuk tanaman agronema terus frekuensi penyeramannya sampai bagaimana cara mengkilapkan daunnya namun sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan jika anda suka dengan video ini silakan anda untuk memberikan like dan jangan lupa anda untuk memberikan komentar yang positif mengenai video ini Ayo kita akan membahas agronema ini dari mulai media tanamnya sampai bagaimana cara merawat tanaman agronema ini kita mulai dari media tanaman agronema media tanaman agronema itu kan bermacam-macam ya bisa menggunakan tanah bisa menggunakan sekambakar ataupun mungkin media tanam yang lainnya tapi kalau saya pribadi menyarankan bahwa untuk media tanam tanaman agronema ini menggunakan tanaman dengan sekambakar artinya tanaman sekambakar ini digabungkan dengan komposisi tanahnya satu bagian dan sekambakarnya sebanyak dua bagian kemudian dicampurkan secara merata setelah itu disimpan di dalam pot tapi jangan diisi penuh diisi aja tiga perempat bagiannya kemudian tanam tanaman agronema ini untuk yang seperempatnya dapat ditutup dengan menggunakan sekambak yang mentah atau sekambak yang tidak terbakar sehingga potnya terisi dengan penuh dengan media tanam seperti ini berdasarkan pengalaman ini pertumbuhan agronemanya akan menjadi lebih baik gitu kan dan kualitas daunnya pun juga menjadi lebih baik terus untuk setelah media tanam setelah tanaman agronema ini ditanam langkah selanjutnya adalah bagaimana menempatkan tanaman agronema ini jadi untuk menempatkan tanaman agronema ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung karena sifat dari tanaman ini jika terkena sinar matahari langsung apalagi sinar mataharinya itu dalam keadaan terik atau panas itu biasanya akan membuat tanaman ini menjadi layu bisa ditempatkan di dalam ruangan ataupun juga di bagian luar ruangan yang teduh gitu kan yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk selanjutnya ini yaitu mengenai penyiramannya meskipun tanaman agronema ini senang di tempat yang lembab namun jika terlalu banyak air di dalam media tanamnya akan menyebabkan tanaman ini menjadi musuk gitu kan ataupun juga jika tidak disiram dengan baik atau terlambat menyiram biasanya tanaman ini akan menjadi layu dan kering jadi bagaimana sih frekuensi yang ideal untuk penyiraman tanaman ini jadi frekuensi yang ideal itu harus kita perhatikan dulu dari tanahnya gitu kan apakah terlalu basah atau tidak namun saran yang saya rekomendasikan adalah siram sebanyak 2 hari sekali dengan menggunakan air yang bersih jadi jangan menggunakan air yang mengandung jad kimia gitu kan seperti kapalit dan yang lain-lainnya langsung ke selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk kernaman agronema ini adalah pemupukan pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan NPK mutiara jadi pemupukan ini dapat dilakukan dengan langsung ditabur di atas media tanamnya ataupun juga dapat dilarutkan di dalam air kemudian di siramkan di media tanahnya jadi dua cara itu dapat digunakan gitu kan namun saya merekomendasikan agar mudah terserap oleh tanaman agronema ini sebaiknya pemupukan NPK ini di tarutkan terlebih dahulu kemudian di siramkan di media tanamnya pemupukan yang ideal ya kurang lebih sekitar dua minggu sekali itu akan menghasilkan tanaman agronema yang berkualitas langkah selanjutnya adalah membersihkan gulma pada agronema jadi tanaman gulma ini kan sebenarnya tanaman yang tidak kita harapkan gitu kan karena itu akan mengambil sari-sari makanan dari tanaman inti atau tanaman yang kita harapkan bisa tumbuh berkembang jadi mau tak mau tanaman gulma ini harus kita bersihkan harus kita buang caranya ya kita membersihkannya sesering mungkin ya sesering mungkin sampai tanaman gulmanya itu tidak ada di media tanam tersebut terus langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempercantik tanaman agronema ini adalah dengan memangkas daun yang telah layu atau daun yang telah menguning karena kita ketahui bahwa tanaman agronema ini kan yang membuatnya menarik itu adalah daunnya gitu kan apabila daunnya itu terlihat menguning atau daunnya terlihat layu itu akan menyebabkan tanaman agronema ini tidak terlihat menarik atau keindahannya itu berkurang jadi itu harus rutin juga kita membuang atau menggunting tanaman agronema yang layu ataupun yang kering langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengkilapkan daun agronema itu yaitu dengan mengelap daun agronema ini bisa kita lakukan ya 3 hari sekali atau 4 hari sekali agar debu-debu yang ada di tanaman agronema ini menjadi bersih gitu kan sehingga daunnya itu akan terlihat mengkilap jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tanaman agronema semoga dengan melakukan hal-hal yang telah dijelaskan tadi tanaman yang ditanam yaitu jenis agronema ini dapat berkembang dengan baik dan dapat mempercantik ruangan atau mempercantik tempat yang kita miliki dan tak lupa sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih telah menonton video kami semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh